Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara menghitung harga diskonnya. Oke, teman-teman pertama-tama harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Nama barang, harga asli, diskon, harga diskonnya. Di sini contoh, misalkan lampu Philips, Rp80.000, mouse logitech, flash disk, keyboard, dan baterai ya. Di sini kita masukkan ini, harga aslinya ini berapa nih ya, teman-teman ini harus masukkan dulu. Dan selanjutnya yaitu diskonnya harus dimasukkannya, misalnya diskonnya 80% atau 90%. Oke, langsung saja ini saya membuat yang sudah jadi ya. Oke, pertama-tama kita masukkan yaitu sama dengan. Ini rumusnya menggunakan yaitu perkalian ya, misalkan harga asli dikali 80% ya. Kita tinggal ini aja nih. Ini sama dengan dulu ya. C, ini berada di C5 dikali atau bintang ya. D5. Oke, ini sudah ada nih, langsung kita enter ya. Nah, harga diskonnya yaitu 64%. Agar cepat, ini kita menggunakan ini aja ya. Biar rumusnya bisa kekopi ke bawah nih. Nih, biar cepat tuh. Mudah kan langsung muncul kan harga diskonnya. Oke, saya ulangin sekali lagi. Yaitu untuk memasukkan harga diskonnya yaitu harga asli dikali diskon ya. Ini kalau kita masukkan nih rumusnya. Ini kan harga asli ada di kolom C5. Dan diskonnya ada di kolom D5. Jadi ini nih teman-teman ya. Sama dengan C5 dikali D5. Langsung enter ya. Oke, mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Hasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.